Teori dalam Pythagoras, siku-siku, tan alfa itu desa, sin alfa demi, sikos alfa itu sami, jadi desa demi sami. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bajikos. Kali ini Koben akan membahas fisika mengenai vektor. Apa yang dimaksud vektor dalam fisika itu? Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi yang diutamakan di sini vektor itu arah. Jadi besaran memiliki arah itu seperti mungkin gaya, percepatan, kecepatan, perpindahan, intinya yang memiliki arah. Itu yang baru disebut vektor. Kalau tidak memiliki arah, dia bukan vektor. Oke, itu disebut besaran skalar. Jadi besaran vektor itu harus punya arah. Nah sekarang kita untuk arah, adik-adik harus tahu dulu arah dalam istilahnya arah utara, timur, selatan, barat. Di antara utara dan timur ada timur laut, timur dan selatan ada tenggara, selatan dan barat ada barat daya, barat dan utara itu ada barat laut. Jadi arah ini untuk vektor penting ya. Jadi misalnya adik-adik mungkin ada suatu benda bergerak ke arah timur. Jadi harus tahu, oh timur itu ke kanan. Bergerak ke arah barat, oh ke kiri gitu ya. Bergerak ke utara, berarti ke atas. Nah itu harus ada arah. Jadi ini adik-adik arah mata angin ya, harus dihafal. Nah untuk memudahkan mungkin adik-adik lihat aja, kata laut, laut itu berarti ada di sebelah atas. Yang tanpa kata laut berarti ada di sebelah bawah gitu aja. Jadi kalau ada timur laut, oh ke atas. Ya barat laut, ya juga di atas. Tapi antara barat dan utara. Kalau timur laut, antara utara dan timur gitu ya. Nah nanti bawahnya ada Tenggara dan Barat Daya. Nah ini adik-adik nanti sebelum masuk ke materi vektor, hitungan vektor. Adik-adik harus paham matematika trigonometri ya. Karena di dalam fisika vektor adik-adik harus afal ya istilahnya nilai-nilai daripada sudut-sudut di trigonometri. Yang istimewa ya. Jadi yang pertama, ini ada trigonometri kita sin. Ada sinus ya, kosinus, sama tangan ya. Jadi adik-adik yang diutamakan dalam fisika ini tiga ya. Tiga trigonometri dasar ini. Sinus, kosinus, dan tangan. Nah untuk sudut yang perlu adik-adik afal itu yang istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat ya. 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya nanti ada ketambahan yang 37 dan 53 ya. Ini ada adik untuk afalan ya. Sinus 0 derajat itu 0, sinus 30 derajat itu setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 91 ya. Nah untuk kosinus, ini tinggal dibalik aja urutannya. Satu, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, lalu 0. Jadi dibalik. Jadi kan ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah kosinusnya dibalik. Satu, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0. Jadi sin 45 dan kos 45 itu sama nilainya ya. Sama. Tengah-tengahnya dia tengah-tengah. Nah untuk tangan, ini sebenarnya sin dibagi kos. Jadi berarti 0 bagi 1 itu 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu seperti akar 3 ya. Atau 1 dibagi akar 3, terus dirasionalkan. Jadi dia seperti akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi atau tak hingga gitu ya. Jadi kenapa 3, 7 dan 5, 3 dikoko lainkan? Karena untuk sinus dan kosinus untuk yang urutan ini, ini enak hafalnya. Jadi yang 0, 30, 45, 60, 90 tinggal dibalik. Karena dia misalnya ini nyambung. Jadi 0 ini sebenarnya setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Ini setengah akar 4. Akar 4 kan 2 ya. 2 kali setengah 1. Jadi ini sebenarnya ada akarnya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Gitu hafalannya. Untuk yang 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, 3, 7 dan 5, 3. Ini adik-adik hafalkan sendiri. Ini nilainya 3 per 5. Yang sinusnya yang 53. Ini 4 per 5 ya. Nah, kosinusnya sama tinggal dibalik. 4 per 5, 3 per 5. Atau ini 0,6, 0,8 boleh ya. Ini 0,8, 0,6. Nah, untuk tangan ini dibagi. Jadi 3 per 4 sama 4 per 3. Nah, ini ya. Jadi, ini sudut-sudut vektor trigonometri matematika yang perlu adik-adik hafalkan. Ya, ini yang penting. Loh, kalau misal bukan istimewa kok. Tapi kita gini. Diketahui di soal ada tan alfa atau teta. Ya, ini alfa atau teta ini. Ada adik terserah ya. Istilah sudut. Bisa alfa, bisa teta. Ya, teta itu. Teta itu bunderan dikasih coret gitu ya. Itu teta. Jadi, mau tan alfa atau tan teta boleh. Misalkan gini. Diketahui soal tan alfa adalah 5 per 12. Nah, ya. Loh kok, tan yang nilainya 5 per 12 gak ada. Gak ada. Lain cerita gini. Diketahui soal tan alfa adalah 1. Nah, 1. Nah, 1 ini ada. Nah, ini. Berarti alfanya berapa? 45 derajat. Nah, misalkan gitu. Ya, jadi kalau ada adik. Misalkan diketahui soal tan alfa 1. Ya, ditanya berapa sin alfa? Ya, adik-adik cari yang. Kan alfanya 45 derajat. Ya kan? Cari yang sin 45. Oh, setengah akar 2. Nah, gini. Ya. Kos 45. Ya, setengah akar 2. Gitu ya maksudnya. Loh kok kalau ini alfanya berapa derajat? Kan gak ada. Gak ada hafalannya. Gak istimewa. Nah, adik-adik ingat dalam matematika ada prinsip Pitagoras siku-siku ya. Untuk prinsip ini. Kogambar siku-siku. Tan. Ini kasihlah alfa di bawah sini ya. Jadi, tan itu istilahnya depan dibagi samping. Jadi, tangan itu istilahnya depan persamping. Ya, maksudnya apa kok? Desa ini depan persamping. Jadi, depan. Depan sudut. Jadi, kalau sudut di sini depannya ini 5. Sampingnya ini di bawah 12. Ya. Nah, dalam hukum Pitagoras kalau kita mau nyari miringnya berapa. Misalkan ini adalah R gitu ya. R gitu. Jadi, R kuadrat adalah 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti R kuadrat 25 tambah 144. Berarti R kuadrat 169. Berarti R-nya akar 169 itu 13 ya. Nah, terus berapa kok sin alfanya? Nah, dalam matematika nanti ada pelajaran sin alfa itu adalah depan dibagi miring. Demi atau depan dibagi miring ya. Depannya 5, miringnya ini 13. Nah, gitu. Kalau kos alfa itu samping dibagi miring. Samping 12, miringnya 13. Jadi, kuku ajarin ini kadang-kadang kita dikasih soal faktor itu sudutnya nggak bagus. Maksudnya, jadi, oh diketahui tan alfa. Padahal adik-adik butuh sin alfa dan kos alfa. Nah, caranya pakai Pitagoras. Kalau sudah bagus, pakai ini langsung. Jadi, aku ulangin lagi ya. Teori dalam Pitagoras, siku-siku. Tan alfa itu desa, sin alfa demi, si kos alfa itu sami. Jadi, desa demi sami. Nah, ini adik-adik untuk pengenalan trigonometri sampai sini dulu ya. Jadi, ada adik kalau mau lebih lanjut, lebih jelasnya, lihat di video materi trigonometri dasar ya. Di situ ada di deskripsi, sudah disertakan linknya ya. Lihat di situ aja. Jadi, ini perkenalan sekilas aja. Karena ini penting untuk menghitungnya nanti. Ini ada adik, kita masuk ke materinya ya. Sekarang, jadi kita mulai masuk ke bagian pertama. Jadi, bagian pertama dalam vektor, kita akan menggambar vektor. Cara menggambar vektor. Ini kuku ada siapkan. Ini ada tiga vektor ya. A, B, C. Yang A ini ke arah timur, B ke utara, C-nya ke timur laut ya. Ini arahnya. Oke? Nah, untuk nanti kalau ada adik disuruh menggambar dengan skala yang tepat ya. Jadi, kalian pakai penggaris, ini sentinya dihitung yang benar ya. Jadi, jangan sampai salah. Karena nanti dihitung juga penilaian daripada berapa panjangnya lah itu. Jadi, skalanya dibagusin. Nah, ini kuku hanya mengajar supaya lebih jelas gitu aja ya. Jadi, skala mungkin nanti kalau ada yang tidak tepat ya sudah ya diterima aja. Tapi kalau adik-adik menggambar, harus dengan skala yang tepat. Karena ini di papan. Ini adik-adik, kuku akan ada menggambar ya. Menggambar vektor daripada, misalkan kuku ada perintah. Yang pertama, gambar dari vektor A plus B. Lalu, kuku ini kok ada garis atas. Ini menunjukkan arah ya. Maksudnya, sebuah besaran yang memiliki arah. Jadi, istilahnya, kenapa ada garis diatasnya ini, kuku? Ini sebenarnya adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Makanya, dikasih seperti ada garis gitu diatasnya. Nah, cara menggambar vektor, kuku ajarin yang dua aja ya. Dua cara, yaitu yang pertama, kita menggambar dengan cara ya. Ini gambarlah vektor A plus B. Dengan cara poligon ya. Apa kok yang dimaksud cara poligon? Jadi, cara poligon itu menggambarnya itu berlanjut. Jadi, gini. Misalkan ada A lalu B ya. Jadi, kita gambar A lalu B. Ini kuku gambar dulu ya. Ini vektor A. Lalu ada gambar vektor B. Nah, karena dia tambah, nanti vektor B-nya berarti ikutin sesuai bentuknya. Ini vektor B-nya. Terus, nanti yang dimaksud daripada arah daripada vektor A tambah B itu mana? Nah, jadi ini. Kita mulai dari titik awal sampai ke titik akhir. Nah, ini dengan cara poligon. Nah, ini yang disebut A plus B-nya. Atau yang kita sebut ini nama lainnya resultan ya. Jadi, resultan itu apa? Resultan itu adalah hasil akhir daripada arah vektor. Jadi, misalkan, mintanya A plus B. Ya, ini disebutnya A plus B atau disebut resultannya. Nah, gini ya. Jadi, disebut resultan. R ini resultan ya. Hasil, jadi resultan. Hasil. Hasil vektor. Nah, gitu. Jadi, ini cara poligon. Jadi, cara poligon itu cara berlanjut. Lanjut. Jadi, A tambah B. Terus, nanti dari titik awal ke akhir. Ya, itu. Nah, yang kedua. Ini ada namanya cara jajaran genjang ya. Bedanya apa antara cara poligon dan cara jajaran genjang? Kalau jajaran genjang, itu ada, adik. Buatlah sumbu X, sumbu Y. Oke, gue gambar dulu ya. Terus, ada, adik. Buat dari titik pusat koordinat. Jadi, ini misalkan sumbu X, ini sumbu Y. Ada, adik. Dari pusat koordinat. Ya, kita sebut titik O. Ya. Kita gambar misalkan A tambah B. Ya, kita gambar A-nya dulu. Ini. Di sini ya. Nah, ini vektor A. Lalu, apa bedanya kan sama? Nah, cuma bedanya kalau poligon itu berlanjut. Jadi, di titik akhir si A ini. Misalkan ini kota ya. Kota A ke kota B. Nah, yang vektor B-nya lanjut dari kota B ke kota C. Nah, jadi resultannya AC. Ya, misalkan dikasih titik A besar, B besar, C besar. Maksudnya ya. Jadi, dia berlanjut. Nah, kalau jajaran genjang, dia mulai lagi dari titik pusat koordinatnya. Jadi, B-nya kita gambar lagi ke atas. Nah, ini. Nah, ini B-nya ya. Nah. Ya. Nah, yang dimaksud metode jajaran genjang apa ko? Jajaran genjang itu terdiri dari dua sisi sejajar ya. Jadi, dua sisi yang saling sejajar. Jadi, kita buat vektor A-nya lagi. Buat sejajar di arah atasnya. Nah, yang B juga sama ya. Kita buat sejajar juga. Jadi, metode jajaran genjang ya, dua sisi sejajar. Ya, saling sejajar. Jadi, seperti bentuk otak. Gitu lah. Nah, nanti berarti mana yang disebut resultan? Nah, resultan itu tetap dari titik pusat koordinat. Ya, dia ambil seperti kita sebut diagonalnya ya. Jadi, gini. Ini jadi nih. Nah, ini resultannya ini. Ini A plus B. Nah, gitu ya. Itu metode jajaran genjang. Kalau poligon lebih, kalau gambar itu memang lebih enak yang poligon karena dia langsung lanjut-lanjut gitu ya. Gambar. Nah, kalau jajaran genjang kan dari pusat lagi kita gambar terus bikin kotak. Nah, itu resultannya ya. Loh kok, kalau sekarang kita gambar minus gimana? Misalkan A-B. Nah, bedanya apa kok A-B? Nah, kalau A-B kita gambar yang poligon dulu ya. Kita gambar A. Nah, B. Min B. Nah, perhatikan. Jadi, vektor ini kan memperhatikan arah. Jadi, apa arti kata minus B? Nah, jika B ini tadi aranya ke utara ini positifnya ke utara. Berarti negatifnya itu ke arah selatan. Jadi, lawan arah. Jadi, ya, jadi apa bedanya plus sama minus itu lawan arah. Melawan aranya. Jadi, kalau dia anggap ke kanan lawan arah ke kiri, ke atas, selatan arah ke bawah. Timur laut lawan aranya barat daya. Jadi, arahnya dilawan. Jadi, arah B-nya ke bawah. Nah, gini. Ini B-nya sekarang ke bawah. Ya, kita sebut ini min B. Nah, resultannya ini. Nah, ini yang kita sebut faktor daripada A-min B-nya. Ya, ini. Nah, dari titik awal tadi. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan jajan ginjang, ya sama. Cuma nanti B-nya arah ke bawah. Nanti ada adik buat kotak lagi. Resultannya gini. Nah, ini mungkin kuku nggak buat sumbu X, sumbu Y ya. Untuk mempercepat. Jadi, langsung aja kita anggaplah ini ada titik pusat O, kotinat. Ya, kita gambar ini ke kanan. Si A. Lalu, B-nya, min B-nya ke bawah. Nah. Oke. Ini A. Ini min B. Ya. Kita buat sejajar. Langsung aja ya. Nah, terus nanti ini buat resultannya. Jadi. Ini A min B. Ya, gitu. Jadi, maksudnya kalau dia minus itu apa aku kalau digambar? Arahnya dibalik atau dilawan ya. Dilawan arah. Nah, sekarang nih kalau ada contoh tiga, mungkin ada adik disuruh menggambar yang A tambah C. Ya, A tambah C. Kita, ini aku hapus dulu ya. Jadi, kita buat ini A. Nah, terus lalu C. Ini A. Ini tambah C ya. Nah, ini adik-adik perhatikan ya. Kalau gini, ini kan miring ya. Nah, biasanya miring itu gurunya memberi sudut. Biasanya, mungkin ada gurunya memberi sudut 45 derajat. Nanti ada adik nanti pakai busur. Di sini 45 derajat. Ya, terus panjangnya berapa? Berapa senti? Ya, skalanya harus pas. Kenapa kok? Biasanya, kalau kita tanpa hitungan, cara mencari berapa panjang resultan, itu lewat gambar ini bisa. Jadi, kalau ada adik skala tepat, nanti panjang resultannya bisa didapat dari gambar ini. Jadi, resultan ini berapa jauh panjangnya? Nah, ini. Jadi, resultan itu lewat gambar itu adalah panjang daripada garis resultan ini. Nah, ini. Jadi, ini A plus C. Ya, gitu. Jadi, harus pas. Ini pakai busur, nanti berapa senti itu dipaskan ya. Skalanya harus bagus. Oke. Oke. Jadi, kalau ada adik hitung, kok ini aku dapat 15 cm? Oh, ya, berarti resultannya nilainya 15. Gitu, ya. Mungkin ini 10 cm, 7 cm, nah, resultannya dapat, ini panjangnya 15, berarti nilai resultannya 15. Ya. Itu kalau mau dihitung lewat gambar. Tapi nanti ada cara menghitung panjang resultan lewat hitungan. Ya, lewat hitungan. Ini lewat gambar dulu. Nah, kalau gambar jajaran genjangnya, ya sama, adik-adik siapkan sumbu Y-sumbu Y. Koko seperti tadi, udah Koko jelaskan. Langsung, istilahnya kita pusat koordinat O. Ya. Ini kita gambar A. Lalu C-nya gini. B45. Lalu kita buat jajaran genjangnya. Ini sisi sejajar dengan si A ya. Terus ini sisi sejajar dengan C. Lalu resultannya. Resultannya mana? Dari titik O ini ke ini. Ujung yang sini. Nah, ini. Diagonalnya. Nah, ini resultannya. Nah, kalau ada adik lihat, gambar dari poligon dan jajaran genjang, hasil nilai resultannya, arahnya pun sama. Nih, arahnya ke sini sama. Loh, ya kan? Panjangnya sama. Jadi, nggak ada bedanya. Cuma, metode menggambar ada dua. Poligon dan jajaran genjang ini. gitu ya. Jadi, terserah ada adik mau pakai yang mana atau tergantung perintah dari guru kalian disuruh pakai cara yang mana. Nih, kalau ada soal yang keempat ya. Ini ada, kita minta misalkan tiga faktor. Kita cari resultan. A tambah B tambah C. Ya, kita cara poligon dulu. Ini A. Bentar ya, nggak bawa aja. Ya, lalu B. C. Karena C-nya ini positif, ya arahnya tetap ke atas gini. Nah, gini. Setuju senti. Nah, gini ya. Ini C. Nah, yang dimaksud resultannya mana, ini resultannya, adik-adik. Nah, dari sini sampai sini. ya, dari titik awal ini. Kok kenapa harus ada panah-panah gini kok? Karena menunjukkan arah ya. Jadi kasih panah. Ya, titik akhir. Nah, jadi, di sini, ini berarti A plus B plus C. Ya, lo kok, misal aku pintanya A min B tambah C. ya, berarti A min B tambah C. Berarti C-nya gini. Seret. Berarti resultannya ini. Nah, gitu ya, misalkan. Misalkan A min B plus C. Ya. Lo jajan-jajan yang genjangnya gimana? Sama. Ini adik-adik gini. Ini TTO. Ya, kita buat 10 cm. Ini, kok kok ambil tadi 10 cm ya ini. Di panjang A-nya sebenarnya. ini A, ya. Lalu, B. Nah, B-nya, kita gambar dari titik asal lagi ya. Karena kita menggunakan metode jajan-jajan genjang. Oke. Nah, sekarang ini B. Nah, kalau jajan-jajan itu, ya, kita kalau dibuat gambar 3 vektor, penjumlahan 3 vektor, kita harus menjumlah 2 vektor dulu, cari resultannya dulu. Kita gambar resultan yang A plus B dulu ya. ini resultan A plus B-nya. Logo yang diminta bukan A plus B. Yang diminta A plus B plus C. Ya kan? Nah, ini baru A plus B. Lalu, yang adik-adik lakukan apa? Gambar si C-nya ini. Ya, C-nya digambar dulu. Berarti, tapi dari titik asal lagi. Untuk vektor C-nya, kok kok pakai warna lain ya. Karena kalau gini nanti takutnya numpuk. Jadi bingung sendiri. dikasih warna merah ini. Si C. Nah, oke. Terus, kita mau gambar A plus B plus C. Jadi nanti adik-adik udah dapat resultan A plus B, lalu di plus sama yang C. Jadi yang kita buat jajaran genjangnya yang mana? Yang kita buat jajaran genjangnya itu yang sudah A plus B sama C-nya. Kita buat jajaran genjangnya. Sisi sejajarnya itu. Kita buat sisi sejajar A plus B dulu. Oke. Terus kita buat sisi sejajarnya yang C. Nah, yang dimaksud resultannya yang mana? Kok kasih warna merah aja ya? Nah, ini resultannya ini. Jadi titik asal, jadi kembali ke titik asal lagi ya. Di sini. Sudah. Ini resultan dari A plus B plus C. Sama ya. Sama aranya. Sudah. Jadi gitu ya. Kalau adik-adik menggambar resultan dari menggambar resultan dari tiga vektor, adik-adik cari dulu resultan dua vektor, baru nanti di jajaran genjang lagi dengan yang resultan terakhir. Maksudnya vektor terakhir ya. Dengan vektor terakhirnya. Buat jajaran genjangnya. Lalu kalau misalkan A min B plus C. Ya adik-adik misalkan A min B ke bawah buat jajaran genjangnya dulu. Nah, nanti dapat resultan A min B. Terus ada adik buat C. Nah, C-nya kan ke sini nih. Plus C. Nah, nanti yang plus C sama yang A min B ini dibuat jajaran genjang. Sejajar. Nanti resultannya gini. Ya, itu ilustrasi. Ya, ilustrasinya gitu. Jadi, intinya gitu ya. Intinya menggambar. Kalau menggambar dengan jajaran genjang dari titik awal kembali ke titik awal terus kita buat jajaran genjang. Kalau poligon berlanjut. Jadi, O, A-nya kemana, B-nya kemana, C-nya kemana. Resultannya langsung dari titik awal ke titik akhir. Nah, itu cara poligon. Nah, itu tadi cara mencari resultan vektor. Ya, ini namanya kalau sudah jadi ini namanya resultan vektor dengan cara menggambar. Hasil nilai hitungan pun bisa lewat panjang resultannya ini berapa ya. Sudah itu hasil resultannya. Nah, sekarang nanti yang bagian kedua aku akan mengajari mencari resultan dengan cara hitungan. kita mulai yang bagian kedua ya. Bagian kedua ini menghitung vektor ya. Jadi, menghitung nilai vektornya. Kalau tadi kan menggambar vektor. Tapi, dalam menggambar vektor kita juga bisa menghitung nilai vektor resultannya ya. Dengan cara skala senti tadi. Skalanya ya. Ini kalau menghitung vektor maksudnya Koko dengan rumus ya maksudnya. Nah, sekarang gini. Yang pertama menghitung vektor nanti Koko ambil tiga bagian ya. Jadi, yang pertama yang A ini kita akan menghitung untuk satu vektor aja. Jadi, cara menghitung resultan dari satu vektor. Vektor itu ada gaya, kecepatan, percepatan. Koko ambil vektor gaya aja ya. Yang lebih umum sering keluar ya. Gaya itu lambangnya F. Jadi, F itu gaya. Satuannya Newton ya. Jadi, gaya ada gaya tarik, ada gaya dorong ya. Jadi, misalkan ada sebuah gaya. Ini contoh pertama. Ada sebuah gaya arahnya ke timur. Ya. Dengan nilai 10 Newton. Ya. Kalau ada gaya arah 10 Newton ke timur, berapa resultannya? Ya. 10 Newton ini. Ya. Udah, selesai gitu aja. Nah, tapi kalau misalkan adik-adik ada sebuah gaya, ya. Ini nanti hasilnya berapa kok ya? 10 Newton arah ke timur atau ke kanan. Kalau ada sebuah gaya, nilainya 10 Newton, ya. Tapi, dia membentuk sudut, ya. Sudut arah terhadap arah timur, ini mungkin aku kasih 30 derajat. Ya. Aku kasih 30 derajat. Nah, kalau aku tanya, dalam hal satu vektor, nilai resultannya ya 10 Newton ini. Tapi, kalau adik-adik dalam hal menghitung satu vektor itu ada pertanyaan biasanya vektor komponen namanya. Jadi, ada namanya vektor komponen. Jadi, menghitung satu vektor itu ada istilah vektor komponen sumbu X dan vektor komponen sumbu Y. Namanya vektor komponen. Kalau dalam kemiringan gini, nah, kita buat seperti metode jajaran genjang, ya. Jadi, ini seperti titik pusat asal O itu. Nah, jadi metode jajaran genjang. Nah, gini. kita buat yang arah sumbu X kita buat arah ini sebut FX yang ke sini kita sebut FY. Nah, jadi gaya arah sumbu X gaya arah sumbu Y. Nah, ini sebenarnya kan seperti metode jajaran genjang ini kan resultannya. Ya, penjumlahan dari FX dan FY. Ini F. Ya, nah, dalam menghitung satu vektor, ya, vektor itu sendirilah resultannya. Gitu ya. Nah, nanti cuma nanti ada yang mengenal istilah namanya vektor komponen sumbu X dan vektor komponen sumbu Y. Nah, vektor komponen sumbu X di sini, ya, si FX ini. Ya, sumbu Y berarti si FY. Nilainya berapa? Nah, ini Gogo mengenalkan dalam istilah jauh dan dekat. Gitu ya. Jadi gini, jika sudut yang diketahui di sebelah sini, ya, ini, berarti efek ini, ya, FX ini adalah dekat dengan sudut. Ya, dekat dengan sudut, berarti nilai daripada vektor komponen X adalah gaya dikali cos 30 atau cos theta-nya, sudutnya berapa. Ya, jadi dekat sudut. Yang jauh dari sudut atau yang garis tidak dikenai sudut, itu dikali sin. Jadi, FY itu adalah F kali sin 30. Jadi, apa artinya? jika dekat, ini kasih keterangan di sini ya. Dekat itu gaya kali cos theta atau alpha, kalau jauh, itu gaya kali sin alpha. Itu teori dari sebuah vektor dalam fisika ya. Jadi, dekat jauh gitu aja. Dekat sudut, dikali cos, jauh dari sudut, dikali sin. Loh, kalau sudut 30-nya di sini, oh, berarti yang FY yang gaya kali cos, efeknya yang gaya kali sin. Jadi, kalau sudutnya di sini, yang dekat sama subuh Y-nya, yang diketahui. Berarti nilainya berapa? Nilainya, gayanya 10, ya, cos 30. Nah, kita cari di trigonometri itu setengah akar 3, berarti jawabannya 5 akar 3 ya. Jadi, 10 kali setengah 5 akar 3. Nah, yang ini 10 kali sin 30 itu setengah. berarti 10 kali setengah 5. Nah, satuannya ya Newton. Nah, gini, ya, faktor komponen sumbu X dan sumbu Y. Loh, kalau yang nomor 1 gimana? Kalau ditanya faktor komponen X dan Y-nya. Nah, untuk yang nomor 1, contoh 1 ini tadi, FX-nya nilainya 10 sama dengan resultannya karena dia arah ke arah sumbu X. Ya, nah, sumbu Y-nya itu nilainya 0. Nah, ya, kenapa? Nol, karena aranya pada sumbu X. Jadi, sumbu Y-nya nggak punya arah istilahnya. Dia nggak bisa dibuat jajaran genjang ke arah sumbu Y ya. Atau, kalau kita lihat, kalau dia lurus gini, berarti terhadap sudut terhadap sumbu X-nya, ini kan 30 derajat nih, yang F ini tadi. Nah, ini artinya 0 derajat. Kalau lurus ke arah kanan ini 0 derajat. Jadi, kalau kita hitung, ini F kali kos 0, kos 0 kan 1. Jadi ya, 10 x 1 10. Kalau F-Y berarti F kali sin 0. Sin 0 itu 0. Makanya 0 x 10 ya, 0. Jadi, kalau lurus ke arah timur, berarti ini alfanya 0 derajat. Ya, penjelasannya gitu. Kalau ada adik mau pakai kali kos x sin, ya boleh. seperti ini. Ya, jadi satu vektor itu mengenal istilah vektor komponen karena gayanya itu sendirilah si resultannya. Gitu ya. Ini ada adik, kalau ada contoh yang ketiga ya. Jadi, gayanya ini ke arah barat laut. Ya, Tapi, sudutnya koko ambil 30 derajat juga lah ya. Oke. Nah, yang terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X. Ya. Nah, nanti kita buat jajaran genjang. Ini gayanya sama ya. 10 newton. Apa bedanya ko? Nanti kita lihat. Kita buat jajaran genjang. Nah, yang ke atas ini namanya Fy. Ya, yang ke kiri ini namanya Fx. Kalau kita lihat berapa nilai Fx? Ya. Berapa nilai Fy? Berarti Fx itu kan dekat sudut. Ini. Berarti F dikali cos 30. Nah, yang jauh dari sudut. Berarti F kali sin 30. Ada tapinya. Loh kok? Kan sama nilainya kalau gitu jadinya. Ada tapinya. Nah, ini arah sumbu X yang Fx arahnya ke kiri. Itu kasih minus. Ya. Jadi, yang ke atas yang Fy? Nggak perlu. Ya. Ke atas positif. Jadi, dalam arti sederhananya ke atas itu positif, ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, kalau ke bawah negatif. Jadi, misalkan Fy-nya adik-adik dapat ke arah bawah, ya kasih negatif gitu. Loh kok, sebenarnya dapat dari mana sih kok ini? Kok bisa minus? Nah, nanti abis ini kok jelaskan sebentar masuk ke matematika trigonometri ya. Nah, sementara kita adik-adik langsung buat jajaran genjang karena prinsip di faktor fisika gitu. Kalau ke kiri minus, ke atas plus gitu aja ya. Ngikuti ini. Berarti ini nilainya adalah min 10 cos 30 kan tadi sudah ada di atas ya. Jadi, hasilnya min 5 akar 3. Yang ini berarti 10 dikali setengah. Berarti hasilnya 5. Nah, gini. Jadi, arah itu mempengaruhi plus minusnya. Jadi, dalam arti faktor ini adik-adik perhatikan arah dan nilai. Nilai itu ya nilainya angka-angka ini ya. Jadi, arah itu menunjukkan apa? Plus minus daripada nilai tersebut. Itu juga menunjukkan plus minusnya arah ya. Jadi, ke atas plus, ke bawah, min, ke kanan plus, ke kiri, min. Itu ya. Ini teori dalam metode jajaran genjang. Nah, abis ini kok jelasin. Kok, kenapa ya? Kok ke kiri itu bisa minus? Nah, kita ambil di teori matematika trigonometri. Nah, ini ada adik, kok kok jelasin ya. Kenapa efeknya ini kenapa bisa minus ya. Sebenarnya, ini teorinya menggunakan teori kwadran ya. Kwadran di matematika trigonometri ya. Jadi, ini kan 30 derajat ya. Gambar kita ini. Nah, ya. Nah, kita mengenal sumbu X, sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi, ini X positif, Y positif, X negatif, dan Y negatif. ya. Maksudnya kok, jadi, ini 0 derajat kita, ini 90, ya. Ini 180, ini 270, lalu kembali ke 360 lagi ya. Jadi, kok kok jelasin sedikit ke arah trigonometri. Mungkin adik-adik tadi sudah kok kok pesan untuk lihat di video ya. Materi video trigonometri dasar. Nah, di sini, dari sudut 0 derajat, kita tarik menuju gaya ini. Nah, ini. Nah, kita lihat berapa derajat ya. Ini kan 180, pelurus. Kalau dikurangi 30, berarti dari 0 ini dia 150. Nah, logikanya, berarti gaya ini membentuk sudut 150 derajat terhadap sumbu X positif. Ya, 150 derajat. Nah, sebenarnya, teori menghitung tanpa jajaran genjang, kita menghitungnya itu menggunakan teorinya yang trigonometri itu. jadi menggunakan sistem kuadran. Jadi, dihitungnya mulai dari sumbu X positif. Jadi, kalau gue tanya, berapa nilai dari Fx, itu sebenarnya ya F kali kos 150. Tapi, di sini ada adik yang tidak perlu kasih minus. Tapi, kalau menggunakan jajaran genjang, kita sudah tahu arah kemana, atas, bawah, kiri, kanan, itu baru langsung kasih min plus. Bedanya itu. Tapi, kalau ada adik menghitung sudutnya teta ini atau alfa ini selalu dari sumbu X positif, langsung aja F, kos, berapa? Jadi, Fx itu adalah kos. Itu kalau hitungan menurut trigonometri dasar yang langsung menggunakan X positif. Jadi, dia tidak mengenal istilah jauh dekat. Jadi, pokoknya, oh, dari X positif berapa derajat? Langsung, Fx itu adalah F dikali kos teta. Jadi, kalau menghitung dari alfa terhadap sumbu X positif, berarti efek itu selalu rumusnya F, alfa. Kalau Fy itu rumusnya F, sin, alfa. Ini kalau ada adik menghitung alfanya dari sumbu X positif. Tapi, kalau menghitung dengan metode jajaran genjang, ada adik hanya lihat buat jajaran genjang, oh, ke atas 2 plus, ke kiri min. Jadi, nanti Fy-nya ini adalah F kali sin 150. Nah, cara menghitung kos 150 dan sin 150, ini berada di kwadran 2. Dalam matematika, ini kukul jelas sebentar saja, di sini. Ini ada kwadran 1, kwadran 2, kwadran 3, kwadran 4, kwadran 1 semua positif. Yang di sini yang positif sin ya. Sebenarnya sama kosekan, tapi dalam faktor fisika yang sering kita pakai yang sin. Di penjelasan video trigonometri itu ada. Kalau kwadran 3, itu tangan, kwadran 4, tukos. Untuk kwadran 1, ya ini, kwadran 1, ya sudut ini semua istimewanya. Jadi, kita nggak ada rumus. Sebenarnya, kalau ada rumus yang 90 min alpha, tapi kita nggak pakai. Kita pakai yang rumus tetap. Kalau ada di lihat di video trigonometri, itu ada rumus tetap dan rumus berubah. yang kita pakai yang tetap. Jadi, ini alpha, ini 180 min alpha, 180 plus alpha, 360 min alpha. Ya. Jadi, kalau ada adik mau menghitung berapa nilai kos 150, ini kukuhitungan di sini ya. Berarti, kos 150 adalah kosinus 180, ya, dikurangi berapa? 30. Ya, jadi, ini 0 derajat, tadi seperti ini kan ada gambarnya. Sudah ya. 0, 90, 180, 270. Jadi, 150 ini ada di kuadran 2 antara 90 dan 180. Berarti, 180 kurangi 30, kan? 150. Nah, nanti adik-adik langsung hasilnya ini kos 30, ya, tapi minus. Kenapa? Karena yang positif sinus. Nah, ini kan kosinus, jadi min. Berarti hasilnya kosinus 150 adalah min kos 30 setengah akar 3. Ya, min setengah akar 3. Jadi, kalau kita hitung, ini nilainya adalah efek ini 10 kali min setengah akar 3. Atau jawabannya min 5 akar 3. Nah, sama ya. Nah, dasarnya dari situ. Jadi, diambil dari sistem kuadran. Tapi, kalau ada adik nggak mau lihat paket sistem kuadran, ada adik bisa lewat metode jajaran genjang, cara menghitungnya langsung dibuat atas bawah, kiri kanan lah. Gitu ya. Nah, untuk yang sin 150, ya, sin 150 ku hitungkan di bawah sini. Berarti dia sin 180 kurangi 30. Yang kita ambil ini alpha yang baru ini loh ya. Jadi, dia jadi alpha baru, bukan 150 lagi. Jadi, jadi 30 ini. Nggak usah lihat minnya. Min ini karena rumus ya, min plus. Tapi, hasil min atau plus ini didapat dari sifatnya ya. kuadran 2 itu miliknya siapa gitu. Punyanya sin sama kos sekan, kuadran 3, tangan-kotangan, kuadran 4, kos dan sekan. Jadi, ini tetap positif. Sin 30. Jadi, bukan kasih min. Bukan. Min bukan karena ini min. Min kos ini karena yang kuadran 2 yang positif sin. Nah, sinnya ini ya tetap plus karena dia positif. Bukan karena rumus minnya ini ya. Ini hanya rumus, min plus, min plus ini ya. Tapi, untuk tahu kapan nilainya min atau plus, itu dilihat dari gedudukannya ya. Nah, trigonometri dasarnya. Nah, sin 30 ini berapa? Sin 30 kan setengah. Berarti hasil Fy-nya 10 kali setengah positif. Jadi, 5. Loh, sama ya. Hasilnya. Dasarnya dari situ. Jadi, aku pakai yang mana enaknya? Pakai yang dihitung dari sumberus positif atau langsung aja menurut jajaran genjang? Kita lihat sudutnya aja. Berapa derajat posisinya ada di mana? Itu terserah kalian. tapi juga tergantung guru kalian juga di sekolah ya. Tapi, kalau aku diketahui sudutnya ya, ada soal cerita. Misalkan, kalian adik-adik ya, ini berupa soal cerita. Ada, sebuah gaya 10 Newton membentuk sudut 150 derajat terhadap sumberus positif. Nah, adik-adik boleh langsung aja pakai yang teorinya ini. Tapi, jangan lupa kuadran diafal. Ya, atau, dalam soal cerita itu, ada adik, coba buat gambar. Sumberus positif di sini. 150, kita kasih gaya. Berarti, 30 derajat di sini kan? Nah, buat seperti ini lalu. Buat jajaran genjangnya. Nah, gini. Jadi, bisa seperti itu. Jadi, nanti di sini Fy, nah, di sini Fx. Nah, berarti boleh dua cara kok. Ya, terserah menurut koko, boleh karena hasilnya sama ya. Gak ada bedanya. gitu. Cuma, kalau koko suruh milih, koko lebih suka menurut gambar, lalu pakai yang jajaran genjang. Pakai teori jauh dekat. Kenapa? Karena nanti, teori jauh dekat ini, kita pakai di dinamika. Ya, dinamika gerak, hukum Newton. Nah, itu kita pakai di situ. Jadi, ini harus dihafal ini. Ya, ini penting. Ya, itu intinya. Jadi, kenapa minus, kenapa plus? Karena dari sistem kuadran sebenarnya. Tapi kalau ada demo langsung, ya ini aja. Teori atas, bawah, kiri, kanan ini. Kita masuk yang berikutnya ya. Yang B, kita menghitung, cara menghitung, dua vektor. Jadi, kalau satu vektor, itu mengenal vektor komponen X, komponen Y ya. Nah, kalau menghitung dua vektor, nanti kita ada rumus-rumusnya ya, untuk rumus resultannya, atau apa ya. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, ini ada dua vektor ya. Jadi, vektor pertama, arah ke kanan, atau ke timur. Nilainya 10 Newton. Ya. Vektor kedua, arahnya ke arah kiri. Ya. Dengan nilai, 7 Newton. Misalkan, ya. Nah, misalkan gini ya. Di sini aja. Sudah. Sudah. Ya, jadi, ini titik pusatnya tadi di sini. Jadi, yang satu ke kanan, atau ke timur, 10 Newton. Yang vektor satunya, itu ke arah kiri ya, ke arah barat. 7 Newton. Anggep lah ini F1, ini F2. Berapakah hasil, resultan, dua vektor ini? Nah, kita bicara kata resultan. Nah, resultannya, kalau ini berlawanan arah, ada adik, lihat yang lebih besar yang mana. Misalkan, yang lebih besar ini kan F1-nya ya. 10 Newton, F2-nya 7 Newton, berarti F1 min F2. Berarti nilai resultannya adalah, ya, 10 dikurangi 7. Jadi, resultannya 3 Newton. Nah, jangan lupa kasih keterangan. Arah ke timur, atau ke kanan. Ya, jadi mengikuti arah yang lebih besar. Kalau yang lebih besar yang kiri gimana? F2-nya 10, F1-nya 7. Ya, berarti resultannya, F2 min F1. Ya, sama nilainya 3 Newton. Ya, cuma nanti arah ke barat. Atau mungkin ada adik, mau tetap, misalkan, pokoknya aku yang kanan positif, yang kiri negatif, nggak apa-apa. Nanti, kalau yang kiri, misalkan, ini contoh ya, ini ada yang kiri, F2-nya yang 10 Newton. Ya, yang F1-nya yang 7 Newton, misalkan. Nah, terus nanti adik-adik hitung resultannya berapa. Terus, nggak usah pakai yang besar, kurang kecil kan. F1 min F2. Nah, ya, nilainya kan, 7 kurangi 10. Berarti resultannya, minus 3. Nah, ini minus menunjukkan apa? Minus ini menunjukkan, arah resultan. Berarti, arah ke barat. Nah, ya, jadi gitu. Loh kok, kalau aku mau langsung besar, kurang kecil, boleh? Boleh, tapi, arahnya tetap mengikuti arah yang lebih besar. Kemana arah yang lebih besar? Ya, itu maksudnya gitu ya. Jadi, kalau ada adik mau langsung, tanpa lihat besar kecil, ya pokoknya, kan yang kanan positif, yang kiri negatif, ya sudah, langsung F1 min F2. Nanti kalau ketemu minus, oh minus itu berarti arah ke barat. Ini kan, timur-barat. Kalau misalkan, utara-selatan, ketemu positif, ke utara. Kalau ketemu negatif, berarti arah ke selatan, gitu ya. Ini kok ada contoh yang kedua ya, menghitung dua vektor. Misalkan ada vektor pertama, ke arah timur, nilainya 5 Newton. Terus ada vektor lagi, ke arah timur juga dia. Nah, ini misalkan F1, ini F2-nya 3 Newton. Nah, ini sama aranya ya, jadi sama-sama ke arah timur. Berarti resultannya adalah, F1, ya, ditambah F2. Berarti nilainya 5 tambah 3. Berarti hasilnya 8 Newton. Karena positif, berarti arah ke timur. Nah, gini ya. Mungkin kalau kasih contoh yang ketiga ini, arahnya ke arah selatan ya. Dua vektor ini ke selatan semua. Jadi ini 5 Newton, ya, terus ke selatan lagi yang disini, F2-nya 3 Newton. Nah, ya, berarti nanti berapa resultannya? Karena ini arahnya sama-sama ke bawah, ada deh, menggunakan prinsip plus minus, ya, langsung gini, ya, min F2, min F1, ya, istilahnya kan minus, gitu. Jadi hasilnya, min 3, min 5, ya, jadi min 8. Nah, nanti min 8 ini, arah ke selatan, ya. Loh kok, kalau aku mau nganggapnya, pokoknya, oh ini kan satu arah kok, tak tambah langsung. 3 tambah 5, hasilnya 8, positif. Nah, tetap ada adik perhatikan, positif 8 itu kan ada adik menganggap dia, arah ke selatan ini kan positif. Ya, berarti hasilnya ya, tetap arah ke selatan. mengikuti arah ininya. Jadi bukan lihat plus minus ini lagi. Karena ada adik menganggap, oh satu arah ditambahkan. Ya sudah, 8. Nah, tapi 8 ini, total arhnya kan ke selatan semua. Nah, gitu ya maksudnya. Lebih baik sih, menurut koko, ya bisa ada adik menggunakan teori yang ini aja, plus min plus ini. Jadi, anggap lah ke kanan positif, ya, ke kiri negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Jadi kalau ada keterangan, oh ke selatan semua, ya langsung kasih minus. Nah, gitu ya. Jadi F-nya itu minus. Atau mungkin di sini langsung ada adik kasih minus, gak apa-apa. Nah, jadi nanti adik-adik mau pakai F1 tambah F2, ya gak apa-apa. Nanti ngisinya ya, min 3 tambah min 5. Nah, gitu ya. Kalau tanpa minus, ini kalau ada minusnya, jangan dikasih minus lagi ya. Jadi positif nanti. Jadi, ya pokoknya 3, 5, nanti karena di arah ke bawah, min, min. Itu ya. Jadi ada adik, ini kok kok ingetin lagi ya, kalau misalkan di soal ya, udah diberitahu, F2-nya minus 3, ya, F1-nya minus 5. Ya, begitu ada adik menghitung resultannya, ya, kan memang arah ke bawah kan minus. Nanti ada adik, nulisnya kan min F2, min F1. Nah, ini ada adik, langsung aja, jangan dikasih minus lagi ya. Jadi maksudnya ya, langsung, apa, langsung diisi min 3, kurangi 5, langsung aja. Jadi, minus ini dari soal ini, sudah menunjukkan, oh, dia arah ke bawah, gitu loh. Ya, arah ke, mungkin kalau dia ngomong ke selatan ya, maksudnya ya, ke arah selatan sudah, itu ada minusnya. Kalau mau ada adik, ilangkan aja. Nanti, gambar arah selatan. Nanti begitu masuk, ya sudah sesuai gini. Itu ya, maksudnya gue gitu tadi. Takutnya nanti, ini min dikasih min lagi, jadi min dalam kurung min 3, min dalam kurung min 5, jadi positif 8 nanti. Jadi nanti dipikir ke arah utara, padahal, enggak, dia tetap ke arah selatan ya. Maksudnya gitu. Nah, disini ada adik, gue akan menjelaskan, misilanya, pertanyaan soal ya. Pertanyaan soal, misalkan ada adik ditanya, berapa resultannya? Juga kadang soalnya tanya, berapa besar resultannya? Nah, seperti contoh tadi, tadi kan dapat resultannya itu kan minus 8. Ya, minus ini menunjukkan arah resultan sebenarnya. Tapi kalau ada adik ditanya, berapa besar resultan? Ya, berapa besar nilai resultannya? Ini seperti dimutlak nilainya. Jadi nilainya 8. Jadi, besar itu adalah skalar, dia enggak peduli arah. Jadi, besar resultan, berarti ya 8 gitu ya. 8 ini, hasilnya ya enggak usah pakai minus. Tapi kalau tanya resultannya, itu ada minusnya. Minus ini menunjukkan arah. Nah, kalau ada adik pilihan ganda ya, pilihan ganda, terus ada pertanyaan, hitung resultannya. Nah, hitung resultannya, kalau tidak ada kata besar, ya hasilnya minus 8. Tapi kalau tanya besar, pilihan gandanya, pilih angka 8. Misalkan ada pilihan minus 8 dan 8. Nah, lebih bagus, kalau pilihan ganda itu, gurunya harus membuat dengan keterangan. Misalkan, ada adik, ada pilihan ganda, jangan hanya menunjukkan minus 8 dan 8. Tapi harus ada keterangan. Nilai resultannya, 8 Newton, arah ke, misalkan ke selatan. Nah, gitu. Misalkan gitu. Harus ada keterangan gitu. Tidak boleh, oh, min 8 sama 8. Nanti terjadi miss, gitu. Ya, jadi harus ada, kalau dipilihan ganda harus ada keterangan. Oh, 8 Newton, arah ke mana? Nah, gitu. Tunjukkan arah min plusnya. Tapi kalau ditanya, besarnya, sudah pasti besarnya, jadi tidak usah dikasih keterangan arah ke mana, ada adik, langsung jawabannya pasti positif, gitu ya. Tapi kalau dia tanya resultannya, harus ada keterangan. Jadi, tidak usah pakai minus, tidak apa-apa. Kalau tanya resultan, tapi harus ada keterangan. Tidak pakai minus ya. Jadi, dipilihan ganda, 8 Newton ke selatan. Jadi, tidak usah kasih minus lagi. Tidak usah. Lagi cukup langsung 8 Newton. Nah, ke selatan ini sudah menunjukkan minusnya. Gitu ya, maksudnya. Atau kalau ke barat, ke barat itu sudah menunjukkan minusnya. Jadi, begitu juga, kalau nanti ada adik jawab di urean. Ureannya, ya adik-adik harus jawab gini, 8 Newton ke selatan. Jangan dibiarkan minus 8. Disalahkan nanti. Jadi, 8 Newton ke mana? Ada arahnya. Ini contoh berikutnya ya, adik-adik ya. Jadi, ini ada dua vektor, tapi dia bentuk sudut. Jadi, ada yang ke utara, ini, anggaplah ini F1, 6 Newton. Ada yang ke timur. Ini bentuk tegak lurus ya. Dua vektor tegak lurus. Nah, ini yang F2-nya, 8 Newton. Ya, ini kalau ada adik ditanya, berapa nilai resultannya? Nah, kita bisa pakai teori jajan-genjang sebenarnya ya. Dengan skala tadi. Nah, ini resultannya ini. Ya, resultannya itu disebut F1 tambah F2. Jadi, resultan itu, ada dua sebenarnya. Resultan penjumlahan vektor, sama resultan selisih vektor. Tapi, kalau ada adik ditanya, berapa hitung resultannya? Itu maksudnya, yang ditanya itu penjumlahan vektornya ya. Kalau tanya besar selisih vektor itu gimana? Harus ada penjelasan. Jadi, dia tanya, resultan selisih vektornya berapa? Nah, Nah, ini Koko kasih rumusnya ya. Untuk resultan, ya, yang penjumlahan vektor, kalau bentuk sudut, ini akar, ya, F1 kuadrat, ditambah F2 kuadrat, ditambah 2 kali F1, F2, cos alpha, atau cos theta. Alpha itu apa? Alpha ini sudut yang diapit. Ini kalau membentuk sudut. Jadi, misalkan, ini vektor 1, vektor 2, membentuk sudut berapa derajat? Nah, itu alphanya. Jadi, kalau Koko hitung, berapa ya nilai resultan ini? Berarti, akar, ya, 6 kuadrat, ditambah 8 kuadrat, ditambah 2 kali 6 kali 8, cos 90. Nah, berarti akar, 6 kuadrat, 36, 8 kuadrat itu, 64, 2 kali 6, 12 kali 8 ini, 96, ya, cos 90, ini 0. Nah, dikali 0. Ini adik-adik hati-hati ya, kalau penjumlahan ada perkalian, ini harus dikali dulu, 96 kali 0 ini 0. Jadi, jawabannya ini, 36 tambah 64 ini boleh dijumlah langsung, 100 ditambah 0. Jadi, bukan 196 terus kali 0, bukan ya. Jadi, ini adik-adik harus dihitung dulu. Berapa hasilnya? Baru tambahkan depannya. Berarti akar 100 ya ini. Nah, nilainya 10 Newton. Nah, gitu ya. Jadi, ini rumus resultan untuk penjumlahan vektor. Ya, jadi, ini rumusnya, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah, loh kok aku kapan pakai rumus ini, kalau dia membentuk sudut. Jadi, dua vektornya membentuk sudut. Kalau yang contoh tadi, yang sebelum-sebelumnya, itu kan tidak bentuk sudut, misalnya cuma kanan, kiri, atas, bawah. Ya, itu enggak perlu. Tapi kalau bentuk sudut, pakai yang ini. Ya, kalau yang tadi itu cukup, oh plus min, plus min gini. Jadi, ini adik-adik ya, rumusnya resultan dua vektor. Sebenarnya ya, kalau ini vektornya membentuk tegak lurus, ya, sebenarnya resultan ini seperti sisi miring, sisi miringnya segitiga siku-siku. Jadi, sebenarnya ini boleh adik-adik pakai pitagoras. Karena ini nul hasilnya, enggak guna. Jadi kan seperti alas kuadrat tambah tinggi kuadrat, dan ini miringnya, ya, di akar. Ya kan? Ini nul. Itu kalau tegak lurus, tapi kalau enggak tegak lurus, ya enggak bisa pakai pitagoras. Harus pakai ini. Ya, ini kalau misalnya, kalian adik-adik ditanya, berapa besar selisih vektornya? Jadi, misalkan, F1, min F2-nya berapa? Loke ini boleh disebut resultan? Boleh. Tapi resultan selisih vektor. Kalau resultan sesungguhnya yang penyumlahan, Jadi kalau ada keterangan selisih atau apa, cuma gurunya tanya, tentukan resultan vektor. Yaudah ini, yang F1 tambah F2 ini. Nah, rumusnya yang selisih itu adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, min 2 kali F1, F2, cos alpha, ya. Ini. Ini kalau kita isi, berarti akar, ya, F1 kuadratnya 6 kuadrat, tambah 8 kuadrat, min 2 kali 6 kali 8, cos 90. Ya, karena tegak lurus itu 90 derajat. Alfanya, ya. Nah, ini bentuk tegak lurus. Ya kan, dua buah faktor membentuk sudut 90 derajat, saling tegak lurus. Berarti ini akar, 36 tambah 64, nah, tadi kan ini udah tahu ya, ini 0 hasilnya, min 0. Berarti akar 100, hasilnya 10. Nah, gini. Jadi, bedanya apa kok yang rumus resultan yang plus sama yang min. Kalau yang plus ini plus, kalau yang min disini minus. Yang tengah ini loh. Yang ini selalu positif. Ya. Jadi, bisa aku tulis disini ya. Jadi, rumus F1 tambah F2, ini adalah akar, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat min 2 kali F1 F2 kos alpha. Ya. Nah, ini. Ya, jadi kalau tambah ini minus. Ya. Jadi, ininya plus tetap. Ini yang kita sebut sebenarnya, kalau resultan 2 faktor itu disebutnya ini aturan kos. Ya, aturan kos. Ya. Begitu. Nah, nanti ada yang aturan sin. Aturan sin kapan dipakai? Nah, ini habis ini aku kawajarin ya. Hasil resultan tadi, ini nilainya 10 ya. Ini aku tulis. Nilainya 10. Ya. Nah, misalnya, ada adik ditanya, berapakah ku sudut apit antara resultan dengan F2? Atau resultan dengan F1? Nah, ini ku ku misalkan aja, ini alpha, ini apa? Alpha, ini beta ya. Dan ini gamma. Nah, ini beta gamma. Jadi, beta ini sudut apit, kalau alpha itu sudut apit 2 faktor. Kalau beta ini sudut apit F2 dengan resultan. Ya, karena F2-nya di sini. Kok kalau ini F1? Ya, berarti beta itu F1 dengan resultan. Gamanya F2 sama resultan ya. Tinggal lihat aja posisi tulisan F1, F2-nya ya. Nah, gamma ini sudut apit F1, dengan resultan. Nah, gini. Gimana kok mencari sudut apit yang dengan resultan? Bukan 2 faktor. Kalau 2 faktor kan si alpha tadi. Udah tau 90 derajat ya. Nah, kita pakai namanya aturan sin. Nah, aturan sinus. Aturan sinus itu gini. Resultannya, dibagi sinus alpha, sudut apit 2 faktor itu. Ya, ini rumusnya ya di hafal. Lalu, F2-nya dibagi sin gamma, jadi yang jauh. Karena sin itu kan teorinya jauh tadi ya. Jadi yang jauh, bukan yang beta. Jadi, F2 dibagi sin gamma, lalu, yang F1 dibagi sin beta, yang lebih jauh. Jadi, misalnya ini bagi ini, ini bagi yang sin beta. R-nya dibagi sama alpha, sin alpha. Jadi, aturan sin itu pembagian. Perbandingan gini. Nah, sekarang misalkan, Koko mau ngitung gamma ya, gamma-nya. Jadi, kita pakai rumusnya ini hanya 2-2 saja ya. Jadi, bukan tiga-tiganya langsung. Misalkan, mau nyari gamma. Ya, karena pakai R sama sin alpha, sama dengan F2 per sin gamma. Ya. Loh, Koko kenapa? Kenapa pakai yang R per sin alpha? Karena R-nya kan sudah tahu. Alphanya sudah tahu. Kan tinggal gamma-nya. Jadi, kalau mau nyari beta ya, nanti ada adik, ini sama yang ini. Gitu. Ya. Jadi, nanti R-nya diisi 10, sin 90, alphanya, F2-nya 8, per sin gamma. Ya. Nah, sin 90 kan 1 ya. Sin 91. Jadi, hasilnya ini, 10 dibagi 1, 8 per sin gamma. Ya. Jadi, kali silang. 10 sin gamma, 1 kali 8, 8. Berarti sin gamma, 8 bagi 10. Atau kalau kita kecilin 4 per 5. Nah, adik-adik lihat, sin yang nilainya 4 per 5, nah, itu 53 derajat. Ya, jadi nanti, alpha sudut, apa, gamma ini adalah, 53 derajat. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi kalau, jadi kalau adik-adik ditanya, berapa sudut apit antara resultan dengan F1-nya? Dapat jawabannya, 53 derajat. Nah, sekarang Koko mau nyari betanya ya, adik-adik ya. Beta, nyari beta. Jadi, mencari beta, ya, kita ganti ini F1, ya, lalu ini sin-nya sin beta. Gitu aja. Ya, jadi nanti F1-nya 6, nah, ini sin beta. Ya, ini sama, sin 91, ini 6, ini sin beta. Berarti 10 kali sin beta, ini sama dengannya, 1 kali 6, gitu. Nah, ini Koko hapus, sin beta, berarti, 6 per 10. Ya kan? Atau, kalau kita kecilin, 3 per 5, berarti betanya berapa? Nah, ini betanya adalah, sin yang nilainya 3 per 5. Nah, ini ya, 37 derajat. Nah, Nah, yang disebut arah, arah daripada resultan, itu yang mengapit terhadap arah mendatarnya, ya, yang horizontalnya ini. Jadi, kalau ditanya, dimanakah arah resultan untuk yang dua vektor? Nah, arah resultannya ini, yang terhadap F2, yaitu si beta ini. Ini arah resultan ini. Ya. Jadi, mengikuti yang terhadap arah horizontalnya ya, yang arah ke arah sumbois positif yang mana? Nah, itu, itu arah resultan, beta ini. Bukan alpha, bukan. Alpha ini kan, sudut apit antara vektor 1 dan vektor 2. Nah, yang disebut arah resultan, itu yang antara yang gaya, yang horizontal dengan yang resultannya. Yang horizontal ini kan istilahnya sumbois positif. Nah, ini. Ya, gitu. Jadi, ada deh, arah resultan untuk dua vektor yang bentuk sudut, itu bukan utara, timur, selatan, barat. Bukan ya, kalau yang tadi kan cuma sama-sama arah timur, selatan, apa? Timur, barat, selatan, utara. Kan searah lah istilahnya, cuma bolak-balik kanan-kiri atas-bawah ya. Nah, kalau bentuk sudut, arah resultannya itu pakai aturan sin. Ya, ketemunya, ya sudut berapa derajat terhadap sumbois positif. Jadi, 37 derajat terhadap sumbois positif. Atau kalau ada adik mau ya, arahnya 37 derajat dari gaya F2. Itu juga boleh. Ya, ini ada contoh berikutnya ya. Misalkan di soal cerita ada gini, dua buah vektor, yaitu 6 Newton dan 8 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Tentukan resultannya. Nah, itu, itu kata cerita soalnya tadi ya. Nah, kita gambar. Gambar aja yang ini F1-nya lah. Anggap yang ini F1 sekarang ya. 8 Newton. Nah, ini F2, 6 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Nah, gini. Jadi, dua vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Ya, cerita soalnya gitu. Nah, kalau ditanya berapa resultannya, adik-adik pakai yang ini ya, yang penjumlah vektor ini. Berarti akar, langsung ya, sudah ada rumusnya. 8 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 2 kali 8, kali 6, kali kos 60 ya. Kos 60. Ya, karena sudut apitnya 60. Antara dua vektor, F1 dan F2. Berarti akar, 64, ditambah 36, ini kan, tadi kan 96 ya. Kos 60, itu setengah. Berarti hasilnya ini akar, ini 100, ditambah, setengah kali 96, eh, 48 lah ya. Ini, berarti akar, 148. Nah, ini kalau mau disederhanakan, adik-adik, kita buat, 148 itu berapa kali berapa, tapi salah satu angkanya bisa diakar. Misalkan, oh koko buat 4 kali 37. Kan 148 kan 4 kali 37. Nah, akar 4 itu 2, akar 37 biarin, karena nggak bisa diakar. Nah, ini jawabannya ini. Ya, gitu. Jadi kalau, untuk sudut, ya tinggal ada dihitung dah, masukkan sudutnya berapa derajat, kos berapa. Ya, nanti, lihat, kos 60 berapa. Nah, gitu, setengah. Ini tinggal dihitung. Nah, kalau ada adik, misalkan ditanya, hitunglah besar selisih vektor ini, yang membentuk sudut 60 derajat. Ya, ada adik, ini ganti minus saja. Ini minus, ini minus. Berarti 100 kurangi 48, akar 52 berarti. Akar 52 itu 4 kali 13. 2 akar 13. Ya, misalkan gitu, kalau tanya yang selisih. Ya, selisih vektor. Berapa besarnya. Nah, ini kok ada contoh berikutnya ya. ini ada 2 buah vektor. Dia membentuk sudut 120 derajat. 2 buah vektor tadi sama ya, 6 Newton dan 8 Newton aja. Jadi gini, membentuk sudut 120 derajat. Anggaplah ini F1, 8 Newton. Nah, ini F2-nya ya. Bentuk 120 derajat. 120 derajat itu dihitung dari sumberis positif ini. Jadi dia gini, 120 derajat. Nah, ya, sesuai teori kwadran. Ini 0 derajatnya. 120 di sini. Ya, ini kalau digambar gitu. Kalau ada adik misalkan suruh gambarkan, ya gambarnya gini, terus ada adik pakai teori jajaran genjang aja. Nah, ini buat gini. Nah, yang disebut resultannya ini. Nah, ini resultannya. Nah, kalau ditanya, hitunglah berapa besar resultan. Nah, nanti ada adik hitung. Akar, langsung ya, 8 kwadrat tambah 6 kwadrat, tambah 2 kali 8, kali 6, kali, kos 120. Nah, berarti akar, 64 tambah 36, tambah, ini tadi 96 ya. Ini 96 kali, nah, kos 120, kita ambil di kwadran 2. Nah, kita hitung dulu aja, untuk memperjelas. Kos 120, berarti kos 180 kurangi 60 ya. Iya kan? 120 kan 180 kurangi 60. Berarti dia kos 60. Tapi karena kwadran 2 yang positif sin, kan ini kos, berarti ada minusnya. Nah, gitu. Tapi kalau dia sinus, ya positif. Kalau tangen kok, kalau tangen ya negatif, sama seperti kos. Karena yang positif sin. Nah, kos 60, setengah. Berarti ini hasilnya, minus setengah. Jadi ini minus setengah. Ya, berarti hasilnya akar, ini 100, kurangi 48. Berarti akar 52. Nah, kalau dikecilin, ini 4 kali 13 ya. 2 akar 13. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Jadi, kalau ada adik, jangan lupa, rumus, kwadran, matematika, makanya penting ya, belajar yang trigonometri dasar, untuk memahami cara menghitung faktornya ini, terutama yang ada sudut-sudut gini, yang 2 faktor. ya. Nah, gimana kok, kalau sekarang aku mencari yang selisih, selisih faktor. Jadi, kalau ditanya, berapa besar selisih faktornya? Nah, berarti kita pakai yang rumus selisih. Ya, jadi, 8 kwadrat, tambah 6 kwadrat, min, 2 kali 8, kali 6, kali kos, 120. Nah, bedanya gitu aja. Lalu ini, 64, tambah 36, min, ini kan 96 ya tadi, ya, dikali, nah, kos 120, tadi kan min setengah, udah dihitung di atas, berarti hasilnya ini, 100, kurang, nah, ini min ya, min kali min, jadi plus dia. Berarti akar, 1, 4, 8, berarti, ini tadi, 4 kali, 3, 7 ya, berarti ini, 2 akar, 3, 7 newton. Nah, gitu. Ya, jadi jangan lupa sistem kwadran dihafal, ya, untuk menghitung, terutama yang kwadrannya bukan kwadran 1 ya, kwadran 2, kwadran 3, kwadran 4. Jadi, ini misalkan ada soal selanjutnya, ada-ada ada perintah, hitung, sudut, antara, F1 dengan resultant, dengan resultantnya ya, jadi anggaplah seperti tadi ini beta gitu ya, ini beta, ini kan alpha tadi. Nah, untuk sebelum koko jawab, ini adik-adik nilai resultant kita tadi, ya, kalau adik-adik tadi tonton, itu ada nilai resultantnya ini adalah, 2 akar 13 ya, yang gambar ini, ya, 2 akar 13. jadi resultant itu adalah yang penjumlahan ya, bukan yang pengurangan. Jadi, koko ingetin lagi, kalau ditanya resultant, itu adalah yang penjumlahan, ya, bukan yang pengurangan. Kalau pengurangan ini ya resultant, tapi resultant selisih. Kalau hanya resultant saja, itu maksudnya yang penjumlahan, ya, penjumlahan. Nah, sekarang, mau ngitung beta, ya, kita ambil yang ini, F2 persin beta, bukan yang F1 ya, kalau yang F1 malah yang, gamma ya, kan mintanya yang F1 dengan R yang beta ini, ya, jadi, kalau kita lihat yang aturan sin tadi, ya, jadi di sini kita pakai rumus, R dibagi sin alpha, intinya, kalau ada adik mau mencari sudut apit antara R dengan F1, atau R dengan F2, pakai yang aturan sin, ya, tadi sudah aku jelaskan. Nah, nanti yang, untuk persin betanya, nah, nanti ada adik lihat, jangan yang dekat, karena sin itu yang jauh, jadi yang lebih jauh dari beta, itu adalah F2. Nah, teori sederhananya gitu aja. Kan, kau mintanya F1 dengan R, kalau kau minta, minta antara F2 dengan R, gamma, berarti itu F1 persin gamma, ya, gitu teorinya. jadi nggak harus ini F2, ini F1, atau ini F2, ini F1, yang penting ada adik pahami bahwa, oh, kalau ini mau nyari beta di sini, berarti yang lebih jauh yang angka ini, yang nilai F2 ini, nah, jadi F2 persin beta. Loh, kalau yang ini F1, yang ini F2, ya, berarti ini F1 persin beta, intinya yang jauh, ya, gitu. Nah, sekarang, ya, jadi kau mau mencari betanya ya, sudut apit antara F1 dan R. Nah, kita isi, tadi R-nya 2 akar 13, sin alfanya, berarti sin 120, ya, F2-nya 6, persin beta. Nah, ini kita kali silang langsung aja ya, 2 akar 13 sin beta, sama dengan 6 kali sin 120. Nah, sin 120, ini kau hitungkan seperti yang atas ya, jadi, sin 120 adalah sin 180 kurangin 60, karena dia berada di kuadran 2, sin-nya positif, ya, langsung aja sin 60. Nah, sin 60 itu setengah akar 3. Nah, gini ya, jadi, kenapa positif? Karena sin. Kenapa negatif? Karena cos, karena kuadran 2 yang positif sin, kalau kuadran 3 yang positif tan, berarti sin dan cos-nya minus, kalau kuadran 4 yang positif cos, berarti, ya, sin sama tan-nya negatif, ya, kalau kuadran 4. Sekarang kita isi, 2 akar 13, sin beta, 6, ini setengah akar 3 ya, berarti 2 akar 13 sin beta, ini 3 akar 3 ya, berarti sin beta, itu 3 akar 3 dibagi 2 akar 13, ya, jelek hasilnya, nggak apa-apa ya, nanti ini dikali sekawan, atau dirasionalkan, dikali akar 13, berarti yang atas ini, akar 3 kali akar 13, itu akar 39, berarti 3 akar 39 dibagi, akar 13, sekarang 13, 13 kali 2, 26, nah, lu kok kan yang ditanya, betanya berapa, ini kan nilai sin beta, nah, ini kok kok tulis di sini ya, untuk memperjelas, ini kok kok hapus ya, yang nilai daripada ini aja, biar pas di tengah-tengah, jadi, nilai sin beta, adalah, 3 akar, 39 per 26, nah, ini kan angka jelek, kan ini jelek ya, maksudnya, nggak ada sin yang nilainya, ini nilainya ya, kalau ini sudutnya, jadi, kita mencari betanya, istilahnya sudutnya, jadi, alfa, beta, gamma, sama lah, artinya itu sudut, yang nilainya sekian ini, nggak ada, adanya kan 0, setengah, setengah, gitu lah ya, kalau nggak ada, dalam alfalan, jadi ada-ada nggak bisa, ngitung, oh, betanya sekian derajat, kecuali pakai kalkulator ya, itu bisa, namanya anti sin, ya, nah, kalau seperti ini muncul, dalam hitungan seperti ini, kan kita nggak boleh pakai kalkulator, jadi, kita langsung gini, namanya, kasih arkes, ARC, arkes sin, langsung, 3 akar, 39 per 26, nah, jadi langsung dikasih, beta adalah, arkes sin, kalau ini cosco, ya, beta adalah arkes cos, gitu, kalau hasilnya jelek, tapi kalau hasilnya bagus, sin beta adalah nilainya ini setengah, ya, betanya berarti, cari adik-adik 30 derajat, ya, jangan, jangan arkes sin setengah, jangan, gurunya nggak mau, jadi kalau, angkanya ada, bagus nilainya, jawab sudutnya berapa derajat, ya, tapi kalau jelek, ya jawab, arkes sin, gitu, kasih langsung, arkes sin, jangan kalau ini setengah, terus arkes sin setengah, nggak mau ya, karena setengah itu ada nilai sudutnya, 30 derajat, maksudnya gitu, ya, jadi kalau jelek, arkes, ada ini arkes, ARC, ya, gitu ya adik, ini, untuk hitungan, tadi koko ajarin, menggambar, menghitung satu vektor, dan menghitung dua vektor, nah, vektor itu ada yang, menghitung lebih dari dua vektor, nah, nanti masuk bagian berikutnya ya, nah, itu akan koko bahas di video selanjutnya, nah, untuk ada adik, supaya lebih lengkap, semua materi didapet dari vektor ini ya, ya, nanti part selanjutnya, untuk yang video selanjutnya, tolong ditonton juga ya, supaya biar lebih mantep, terima kasih ada adik, sudah nonton video kali ini, semoga bermanfaat, dan berguna buat kalian semua di sekolah, tolong dukung koko, dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua, terima kasih, selamat menikmati,